Intro Setelah saling bertemu, kini waktunya bagi seluruh tim untuk balik ke dunia nyata. Bersaing dengan tim lain, mencari keberuntungan dalam 6 menit, menjual ide dan meyakinkan para juri. Namun, berhasilkah mereka melepas kegugupan? Berdasarkan penelitian terhadap kompetitor yang telah kami lakukan, ternyata ada banyak aplikasi financial technology tentang pengelola keuangan pribadi. Di Indonesia sendiri yang paling sering digunakan adalah geogenomics. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola keuangan pribadi dan berfokus pada perencanaan finansial. Tadi kan dibilang ada fitur premium, itu disitulah revenue-nya M, Vina. Nah, pertanyaan saya bagaimana Gen Y ini anak-anak seusia kalian mau bayar fee gitu ya, di era yang musik aja downloadnya gratis. Ini jangankan gitu yang Gen X aja yang lahir tahun-tahun 76, 78 itu belum semuanya mau bayar konsultan gitu ya untuk memanage keuangan mereka. Keunggulan dari aplikasi ini adalah, keunggulan premiumnya adalah bisa mengingatkan akan hal-hal sederhana tersebut. Seperti pengingatan membayar kos dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua tentang konsultan. Nah, di fitur kami tersebut ini ada semacam artificial intelligence tentang konsultan. Bayarnya berapa? Bayar si konsultannya, si virtual konsultannya itu berapa? 5 ribu? 10 ribu? 20 ribu? Yang kami bayangkan untuk berubah ke fitur premium itu, yang kami rencanakan ini untuk berubah dari fitur biasa ke premium cukup hanya dengan 10 ribu rupiah. Ini kalau fitur yang lain ya, ada offline consultation. Kalau saya lihat, ini Mandiri nombok terus gitu loh. Kira-kira target, targetnya apa gitu? Kan Mandiri mau ngasih 20 ribu per orang katanya ya. Kemudian, kalau misalkan ini, kemudian juga ada konsultasi yang kurang lebih mungkin biayanya sekitar 5 ribu atau 10 ribu lah. Ini sebenarnya ekspektasi per nasabahnya berapa sih keuntungannya? Bisa tolong dikalkulasi nggak? Berapa kira-kira rata-rata balansnya? Jadi kalau rata-rata balans 1 juta misalkan, berarti sebenarnya berapa sih yang didapat oleh bank atau misalkan Mvina ini? Jadi saya pengen tahu berapa profit per customer-nya. Dari yang telah kami lakukan, memang kami belum melakukan spesifik untuk mencari biaya pengembangan, biaya sebagainya dan sebagainya. Tapi kami percaya, karena kami sebenarnya berangkat dari ketika kegaulauan mahasiswa untuk mengolah keuangannya. Yang katakanlah tiba-tiba, wah aku bingung nih aku punya hutang ke siapa, aku bingung punya pihutang ke siapa. Nah, sebenarnya kami berangkat dari perspektif mulia tersebut untuk membantu mahasiswa dalam mengolah keuangannya. Nah, keuntungan bagi Mandiri memang kalau secara nominal, belum kami lakukan riset lebih mendalam. Tapi yang pasti, ini akan membuat Mandiri lebih berperan, khususnya berperan di sektor mahasiswa maupun anak muda, seperti itu. Terima kasih. Ternyata pertanyaan yang tidak diharapkan, muncul rupanya. Ternyata muncul beneran. Belumnya salah tadi. Tapi bisa dijawab dengan baik, saya tidak mengecewakan insya Allah. Ini usaha terbaik kami, dan kami percaya usaha keras tidak mengingkari sih. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum keluar semua, gitu ya. Kami menggunakan Minimum Viable Product sebagai strategi pengembangan produk. Intinya, berfokus pada user growth, bekerja sama dengan merchant sebagai strategic partner, dan juga melaunching produk ini lebih dulu dibandingkan kompetitor. Value Proposition dari produk kami, Mandiri EKS Youth Corner, memberikan pengalaman bertransaksi yang mudah, nyaman, dan aman, kapanpun dan dimanapun yang sesuai dengan aktivitas dan gaya hidup anak muda di Indonesia saat ini. Mandiri EKS Youth Corner, to simplify youth, changing lifestyle. Mandiri EKS Youth Corner, because every second comes. Thank you. Sekarang, dengan bangga, akan kami presentasikan sebuah produk dari kami, sebuah solusi dari kami, yaitu e-Plan. Di mana sistem e-Plan ini terdiri dari dua komponen penting, yaitu sebuah kartu dan juga sebuah aplikasi pada telepon genggam. Dan berikut adalah komparasi dengan dua tabungan sejenis. Kami memiliki kelebihan dalam My Planner sebagai cara untuk membantu pemuda dalam mengelola uangnya. Dan juga kami memiliki mobile apps yang tidak hanya menghadirkan fitur standar, tapi juga fitur premium. Keep true to the dreams of your youth. Kami tidak hanya menjadi produk yang membantu para pemuda, tapi kami juga mau menjadi produk yang menjadikan menegeri ini lebih prosper. Terima kasih, Letus Team. Pertama kita lihat dari trend dan market analisis. Kita lihat tiga data utama saja. Yang pertama, di mana e-commerce B2C di Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada dunia. Kemudian yang kedua adalah salah satu top trend daripada masyarakat Indonesia adalah online shopping, di mana online shopping ini menempati peringkat ketiga. Kemudian yang terakhir adalah volume transaksi rata-rata dari online shopping itu sendiri adalah sebesar 421.403 transaksi dengan nilai 10,6 miliar rupiah. Lalu volume positioning kami, yaitu ada mengedukasi anak muda dengan alokasi finansial 70-20-10, mempersiapkan masa depan mereka untuk Indonesia yang lebih baik di 2030, serta mau implementasikan reach-man strategi, yaitu selalu menyisikan saving and investment terlebih dahulu, sebelum ada yang konsumsi, bukan kebalikannya yang menunggu sisa. Sekian dari Mandiri Tabungan Cerdas, Mari Cerdas, bersama Mandiri. Mandiri Plan atau Imland adalah sebuah aplikasi mobile yang terintegrasi langsung dengan tabungan bank mandiri yang ditujukan untuk membantu kalangan anak muda khususnya dalam menabung dan mencapai tujuan mereka. Jadi bagaimana ini berhasil? Anda hanya menggunakan nomor akun dan ID, dan kemudian detailnya berintegrasi dengan Mandiri, dan Mandiri akan mengetahui dan mengetahui Anda dari 1 hingga 10, berdasarkan data, kemampuan kontrak Anda, dan kemampuan 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 kemampuan. Tapi untungnya datanya ada di presentasi. Jadi ya udah langsung merangkai katanya, Mereka memberikan fleksibilitas kepada kalangan muda. Itu merupakan salah satu yang gak bisa gitu loh. Masa muda itu perlu dipaksa, alat-alat muda generasi muda ini perlu dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan gitu. Dan kita mencoba menerapkan management theory di mana kita mengalokasikan keuangan untuk yang lebih penting dulu investasi dan rencana ke depannya, baru sisanya untuk konsumsi. Konsepnya kelihatannya mesti dimodifikasi lagi, dimatangkan gitu ya, supaya berbeda dengan yang lain dan punya nilai tambah kalau Mandiri ngambil proyek ini gitu. Itu yang kelihatannya belum. Nextnya mungkin kita harus jadi anak korporat, bisa datang pagi, bisa belajar banking lebih dalam lagi kali ya. Gak terlalu slow kayak anak marketing.